Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teteh-teteh, akang-akang Sekarang abie mau bikin kue Ini bahan-bahannya Kue-kue-kue ini sedepisan Jarang lah ada di tetangga Nama kuenya tuh susah Nama kuenya rice cheesecake Wheat milo and sugar sauce layered Atau lebih disingkat disebut baik Kue ketan yang dilapisi Saus milo dan gula putih Atau disingkat lagi Kue getas keju Lebih singkat kan Nah untuk bahan-bahannya Saya pakai ini 125 gram tepung ketan putih Kemudian ini ada 50 gram tepung beras Ini ada 75 gram Kelapa parut Kemudian saya pakai juga 75 gram keju cedar Pakai yang enak ya Kemudian ada santan 125 mililiter Untuk lapisannya Ini ada gula 75 gram Kemudian airnya 35 gram Dengan sedikit garam ya Dan yang belum saya masukin Ada milo Dan ini yang terakhir Ini yang terakhir Nah supaya enak Ini ada sauri Saus tiram Kemudian Ini ada bumbu kari Ada merica Kemudian ada roiko ya Ini bumbunya Nggak usah dipakai Nggak enak Kalau bikin kue Disinggirkan aja Oke sekarang kita langsung bikin Videonya Oke pertama-tama kita akan Masukkan Tepung Ketan Kemudian ini Tepung beras putih Saya pakai Rosebrain Ini saya pakai Apa ini Kelapa parut Jangan terlalu tua Dan terlalu muda ya Kemudian Saya pakai Keju ya Masukin semuanya Keju sudah hasil Tapi kalian kalau mau Tambahkan Gulas Garam sedikit Juga nggak apa-apa Tambahkan garam Dan kita Masukkan Santan Kita aduk-aduk ya Ini santan sudah masuk Kemudian kita aduk-aduknya Pakai tangan aja Biar enak Nah ini udah memadat ya Sekarang kita bentuk Bulat-bulat dan pipih Kita ambil Satu sendok makan Mau besar kecilnya Sesuai selera ya Saya nggak bikin Yang Kemudian kita Bulat-bulat Bikin lonjong Kemudian tekan Nah Gini Gini aja Tebalnya Sama besarnya ya Mau dibikin kecil-kecil Seukuran kue Juga boleh Ini kita lakukan Sampai semua adonannya Habis ya Nah dibulat-bulat ya Sekarang tinggal kita Goreng Oke Sekarang kita Goreng nih Kue nih Kita masuk Kita goreng Dengan api Sedang aja ya Nggak usah Terlalu besar-besar Supaya Dalamnya Matang Sempurna Tuh Ini bisa menjadi Sajian Lebaran Yang beda banget Dari tetangga-tetangga Kalian Dan tentunya Yang nggak punya oven Nah ini cocok banget Nggak harus juga Kalau lebaran tuh Kita bikin Kastangel Itu kan Nggak harus juga Kita bikin Seadanya Seadanya Rezeki Seadanya Peralatan Kita bikin Nah ini Ngambang Mbak Ketase Kerampul-kerampul Warnanya Loto coklat Ini standarnya Matang Ini panganan Larang Ini Bukkul 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 Angkat Ditiriskan Angkat Ditiriskan Dengan gula Kita bikin Saos Gulanya Dulu Air Kemudian Gula Add Little Salt Kita panaskan Sampai gulanya Mencair Api Api Kecil Aja Tau Dekudek Gulanya Sampai Mengental Oke Ini Gulanya Sudah Siap Kemudian Kita Masukkan Si Getas Kedalamnya Langsung Kita Aduk-aduk Semuanya Ini Nanti Gulanya Akan Menjadi Putih Sendiri Ya Matikan Api Dulu Ya Nah Masih Seperti Ini Ini Masih Panas Kemudian Kemudian Bisa Menambahkan Keju Supaya Nanti Nempel Semuanya Menambahkan Keju Untuk Aduk An ini masih panas tuh lapisan gulanya kan udah mulai putih kan udah kelihatan kejunya pada nempel semuanya sekarang ini tinggal dingin dulu baru kita sajikan ya sekarang kita taburi milo diatasnya ya nah ini dia yang namanya cheese rice cake with milo sugar sauce atau bahasa Jawa ini ketasan ini nanti karena saya lagi puasa yang coba nanti si anak-anak ya yang pastinya ini enak krimi-krimi nah coba ya Kak enak rasa apa makanya apa jadi mau hampir satu aku mau hampir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah yang lagi dimakan anak-anak nih Anak-anak saya nih namanya Cheese rice cake with Millo And sugar sauce Atau yang lebih dikenal Dengan nama getasan Getasan ini saya bikin Pake Keju ya Jadi campurin keju di dalamnya Jadi rasanya tuh kekinian Dan mantep Ini cocok banget nih buat lebaran Yang lain biasanya Di tetangga-tetangga tuh isinya Nastar, kastenga Itu bikin camilan yang beda Yang unik Ya maklum lah wong deso Tapi biasanya wong kuto dikasih pakanan deso juga enak kok Pada suka Apalagi dikasih dengan kekinian kan Kasih keju Jadi lebih mantep Inak 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 Terima kasih.